Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini saya ingin berbagi kembali Saya ingin berbagi sebuah desain kalender dinding Format 2 bulanan Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Kita akan membuat kalender seperti ini Jadi dalam satu lembar isinya 2 bulan Nanti dilengkapi juga Seperti ini, ini bulan yang akan datang Ini bulan yang telah kita lalui Untuk mendesain ini saya menggunakan Corel Draw Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Silahkan teman-teman simak video tutorialnya Bagaimana cara menempatkan gambar Dan juga bagaimana cara menempatkan teks-teks dan penanggalan Pada masing-masing desain Silahkan teman-teman download Dan link downloadnya saya letakkan di blog saya Nanti akan saya kasih link downloadnya Di kolom deskripsi di bawah video ini Setelah teman-teman masuk ke blog saya Seperti ini Teman-teman bisa Menggeser ke bagian bawah Bagian bawah Nah di sini ada linknya Link downloadnya Silahkan teman-teman klik Akan tampil Google Drive Ini teman-teman akan mendapatkan Pile yang sudah saya zip Yang di dalamnya berisikan Font-font yang saya gunakan Di sini font-fontnya Dan ini file masternya Kalau tampilan teman-teman tidak seperti ini Teman-teman bisa langsung Klik tombol download di sini Di sebelah kanan atas Panah ke bawah seperti ini Tinggal di klik gitu ya Maka teman-teman akan mendownload Secara otomatis Ini saya minimize Setelah teman-teman download Teman-teman akan mendapatkan Pile zip Seperti ini Selanjutnya Pile ini teman-teman ekstrak Atau teman-teman urai Klik kanan Tinggal teman-teman pilih Ekstrak here Kalau diminta untuk memasukkan password Masukkan passwordnya Only redoan Seperti ini Terus di oke Nah ini file-file yang ada di dalam Kelompok zip File ini yang akan teman-teman terima Untuk menginstall Atau memasukkan Fontnya ke dalam Aplikasi kita Tinggal teman-teman Pilih fontnya Baru klik kanan Baru pilih install Jadi seperti itu Nanti secara otomatis Font yang telah terinstall Akan dapat digunakan Di semua aplikasi yang terinstall Di komputer teman-teman semua Jadi seperti itu ya Saya minimis Sebelum lanjut ke Pembahasan bagaimana cara Mendesain ulangnya Dan menempatkan berbagai macam foto Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Agar teman-teman dapat mengetahui Update video-video saya selanjutnya Baik kita mulai Bagaimana cara Mendesain ulang Desain yang telah saya buat Dengan menggunakan Corel Ini desain yang sudah saya buat Untuk ukuran kalender dinding ini Ukurannya Lebarnya 35 cm Tingginya 50 cm Jadi cukup besar ya Kalau misalkan teman-teman ingin Mengecilkan ukurannya Tinggal dikecilkan saja Yang pertama ini Desain untuk bagian depan kalender Untuk kopernya Seperti ini Dan foto-foto disini Ini mewakiliin Foto-foto yang akan kita gunakan Di dalam Desain kita Jadi kita nanti memerlukan Sekitar 6 lembar Termasuk Halaman depannya ini Jadi masing-masing halaman Itu Menampilkan foto Dua buah Yang besar Juga yang kecil Seperti ini Untuk Halaman Januari dan Februari Itu akan menampilkan Bulan yang akan datang Atau bulan depan disini ya Bulan depan Nanti untuk bulan Maret April Sampai dengan Oktober Itu akan menampilkan Bulan yang telah lalu Atau bulan Yang telah kita lewatin Ini kan sama-sama kita bahas Bagaimana cara Meleot Seperti ini Gitu ya teman-teman Kita kembali ke Koper kita Bagian depan Bagian depan ini cukup mudah Untuk mengganti Foto-foto sesuai dengan Permintaan konsumen Nanti bagian depan ini Berisi Logo disini Terus disini Juga berisi Alamat Alamat perusahaan Ini logo perusahaan Di bagian bawah sini Di bagian bawah sini Itu berisikan tentang Alamat-alamat Media sosial Yang berhubungan dengan perusahaan Terus Foto-foto ini Juga bisa menambahkan Tulisan disini Kalau misalkan ingin ditambahkan Seperti ini Kalau misalkan ingin mengganti Font Tulisan 2020 ini tinggal di klik Gitu ya Diganti jenis fontnya apa Sesuai dengan keinginan saja Nah gitu Nah gitu Saya masih menggunakan Arial saja Kalau untuk warna Tinggal diganti-ganti saja Teman-teman Sesuai dengan keinginan ya Oke Saya menggunakan putih Kalau ingin mengganti Gambar disini Cukup mudah Teman-teman tinggal ambil Gambar dengan menggunakan Perintah Control-I Atau pada menu Jadi ambil gambar di Corel itu File Import Pilih menu File Import Tentukan Atau pilih folder Tempat penyimpanan gambarnya Misalkan gambar yang ingin saya masukkan adalah Gambar ini Misalkan Tinggal teman-teman Dibuka Gambarnya seperti ini Besarnya disesuaikan dengan Desain yang telah saya buat ini Kalau misalkan terlalu besar dikecilkan Untuk memasukkan gambar ini kesini Cukup Klik kanan Pilih Power Clip Diklik disini Gambarnya udah masuk Kalau misalkan gambarnya kurang besar Seperti ini Kurang besar nih Dengan teman-teman Klik kanan Pilih menu Edit Power Clip Terus gambarnya di Besarkan Gambar yang Awalnya kita hapus saja Biar kinerja komputer kita Lebih cepat Saya besarkan Tekan Shift pada keyboard Besarkan seperti ini Baru klik kanan Baru pilihnya Finish Editing Disk Level Nah jadi seperti itu teman-teman Kalau untuk gambar disini Juga caranya Atau langkahnya sama saja Ambil gambar File Import Atau Ctrl I pada keyboard Baru misalkan ambil gambar Ini misalkan Tinggal disesuaikan Tingginya Tingginya disesuaikan ya teman-teman Baru klik kanan Pilih Power Clip Klik disini Nah gambarnya udah masuk Nah gitu Gambarnya Oke Untuk mengganti nama perusahaan Tinggal teman-teman pilih Baru aktifkan Text Tool Tinggal dihapus gitu ya Dihapus Diganti gitu Setuai dengan keinginan Gitu Kalau untuk Alamat media sosial Juga sama ya Nah teman-teman Klik disini Tinggal diganti Klik disini Tinggal diganti Klik disini Tinggal diganti Dan disini Tinggal diganti Oke seperti itu Halaman depan Saya rasa gak ada masalah ya Nah berikutnya kita akan mencoba Memposisikan kalender seperti ini Untuk bulan Maret dan April Sudah saya siapkan disini Desainnya Seperti ini Tinggal teman-teman duplikat saja Diblok semua Karena kita memerlukan 6 buah Halaman Ini saya copy saja Ini sudah 1, 2 gitu ya Sama ini 3 Tinggal 4 lagi Ctrl C pada keyboard Ctrl C Tambah halaman disini Baru kita paste gitu ya Tambah lagi Paste Ini sudah 5 Tambah lagi Baru kita paste Dan terakhir untuk bulan November Dan Desember Oke kita akan Mendesainnya yang untuk halaman ini Yang berisikan bulan Maret dan April Saya ambil gambar Pail Import Ambil gambar Pail Import Misalkan saya ambil gambarnya itu Ini Borobudur misalkan Saya letakkan disini Kalau kurang besar kita besarkan Gambar awal pertama Oh gambarnya ini Oke Tinggal teman-teman Klik kanan Pilih power clip Kliknya disini Gambarnya langsung Otomatis Masuk Terus gambar yang kecil Gambar yang kecil disini Kita ambil lagi gambar Pail Import Atau Ctrl I pada keyboard Misalkan saya ambil perambanan Gitu ya Oke Saya letakkan disini Baru klik kanan Power clip Masukkan disini Oke Seperti ini Gambar udah Gak ada masalah Berikut tinggal Kita Kesini Kita Saya zoom disini Teman-teman ya Disini Kita Group dulu Kalau misalkan belum tergroup Dan ini belum tergroup Group dulu Masing-masing Bulan Ctrl G Atau klik disini Toolbar nya Digroup gitu ya Terus yang ini Juga sama Digroup juga Oke Baru kita posisikan Ini Disini Disini Oh maaf Saya coba Kepegang Lagi Oke Maksikan disini Ini dulu Kita ambil Untuk bulan Maret nya Letakkan disini Zoom Zoom aja Keser ke kiri Sedikit Jadi Garisnya itu Menempel di minggu Dan di maret Ini ya Kurang ke atas Sedikit Oke Begitu Terus kita Besarkan dari sudut Ya Teman-teman Ingat dari sudut Besarkan begini Ketemukan Di satunya Ini Mempel disini Oke Kalau terlalu besar Nanti bisa kita Kecilkan Terus yang ini Juga sama Kita letakkan disini Oke Seperti itu Kita tarik Kita tarik Saja begini Oke Seperti ini Ini udah Udah sempurna Ya Oke Udah sempurna Kalau ini Masih menempel Kita ungroup dulu Teman-teman Kita klik disini Aktifkan Shape tool Keser ke bawah Gini Oke Gitu ya Kalau misalkan Terlalu besar Terlalu besar Terlalu nepet ke kanan Tinggal Teman-teman Tadi yang udah Kita pecah Kita group kembali Ctrl G Atau klik ini Misalkan Terlalu nepet Saya geser kesini Di kiri Oke Ini juga sama Ini juga sama Saya geser kesini Oke Oke Baru bisa kekumas Nah Ini udah selesai Yang besarnya Berikutnya Kita akan Menempatkan Disini Jadi Maret April Bulannya akan datang Kita tempatkan disini Yaitu bulan Mei Kita ambil Kita duplikat Saja Duplikat Taruh sini Di kanan Terlalu diberi warna putih Keseluruhannya Warna putih Nah seperti ini Baru kita besarkan Sesuai dengan Garis yang ada Oke Seperti ini Cukup Sesuai dengan Keinginan teman-temannya Atau kurang Ke kiri sedikit Nah gitu Oke Nah ini kan Masih belum sempurna Nih Mepet Lalu mepet Pilih Text nya Beraktifkan Ini Set tool Keser ke bawah gini Dimainkan Oke teman-teman Kalau sudah Jangan lupa Di group Jangan lupa Di group Jangan lupa Di group Oke Nah tinggal Yang atas ini Nah ini sebaiknya Sebaiknya Background nya kita kunci Biar tidak tergeser Klik kanan Pilihnya adalah Lock object Kita kunci Jadi kalau kita geser Ini tidak tergeser lagi Apa namanya Background nya Nah untuk disini Itu ambilnya adalah Bulan Februari Nah jadi Sebulan Setelah Kita geser kesini Baru kita duplikat Buka halaman berikutnya Baru ini kita Geser kesini Datangkan lah Disini Gitu ya Paling bawah dulu Terima kasih warna putih Semua Lalu kita Geser ke Bagian atas Begini Oke Oke Nah seperti itu teman-teman Ini bulan Kemarin Kemarin Atau bulan Yang telah lalu Ini bulan yang akan datang Oke Untuk halaman 4 dan 5 Tekniknya sama Seperti ini Tekniknya sama Berikutnya kita Langsung ke bulan Desember Karena bulan Desember Tidak ada Peletakan penanggalan Disini Nah kalau untuk Bulan ini Bulan Juli Dan Agustus Itu Desainnya sama Seperti ini Berarti disini Juli Disini Agustus Gitu ya Oke Paham ya teman-temannya Disini baru September Disini Masuknya bulan ini Dipindahkan Ini bulan Juninya Pindahkan ke Sini Kita langsung ke Desember aja Yang ini silahkan teman-teman Lanjutkan Dari halaman 3 4 5 Silahkan teman-teman Buat Kalau untuk Desembernya Nah untuk Bulan November Dan Desembernya Saya ambil gambar dulu File import Misalkan saya ambil gambar Ini misalkan Saya Atakan disini Klik kanan Power clip Masukkan Kurang lebar Klik kanan Edit Baru di Misalkan Di kanan Finish Gambar kecilnya File Import Baru pilih gambar Pegunungan Misalkan Saya Kita serabok dulu Di group Di group Saya pindahkan disini Saya ambil Taruh sini dulu Ini saya letakkan disini Kurang turun Ke kiri dikit Oke Baru kita tarik Ke sudut Kanannya Oke Begitu dulu Baru kita Ambil yang Desembernya Taruh di bawah sini dulu Kurang ke kanan Saya zoom Oke cukup Baru klik Klik yang paling atas Atau sudut atas Sudut kanan atas Baru tarik begini Nah Tinggal disesuaikan Lebar kanan dan kirinya Nah kalau yang disini Teman-teman Teman-teman hanya Menempatkan Oktober Oktober ini Disini Yang disini Kosongin aja Gak apa-apa Karena kan Belum ada Januari 2021 Oke Kita ambil Di copy saja Karena kita gunakan Yang ini nanti Kasih warna putih Basarkan Oke Saya geser ke atas Geser ke kiri sedikit Geser ke bawah sedikit Oke Seperti ini Nah jadi Halaman yang ke enam Atau desain yang ke enam ini Sama Sama desain yang kedua Nah Disini kan kosong Nah ini tidak Kosong Jadi seperti itu Teman-teman Oke Paham ya Paham ya Ini tidak saya Buat semuanya Silahkan teman-teman Buat Oke Seperti itu teman-teman Bagaimana cara Melayout ulang Atau Mendesain ulang Desain yang telah saya buat Dengan menggunakan Corel Proses simpannya Gimana Untuk proses simpannya Sangat mudah Teman-teman Saya contohkan Salah satunya Untuk Bagian depan ini Di block semua Pilihnya adalah File export Atau Ctrl E pada keyboard Misalkan Saya buat Folder baru Disini Saya kasih nama Misalkan Cover Kalender Dinding 2020 Atau 2020 Jangan lupa Dicentang Disini Kenapa Dicentang Biar Saat kita Menyimpan Atau Menyimpan Desain yang Diluar Area kerja Tidak ikut Tersimpan Cintang ya Export Karena mau Dicetak Pilihnya adalah CMYK CMYK Oke Seperti ini Desain kita Ukurannya 7,36 Mega Dengan Resolusi 300 Ini Ukurannya Disesuaikan 35 Kali 50 Disesuaikan Ukurannya Setelah itu Baru di Oke Kita Lihat Hasilnya Nah disini Nah ini yang baru kita simpan Tadi Nah ini Nah ini Sudah Siap cetak Caranya sama Untuk Halaman-halaman Berikutnya Misalkan Halaman berikutnya Saya ambil Contoh lagi ya Ini Diblock semua Oke Sebaiknya Dgroup Sebaiknya Dgroup Baru Pilih menu File Export Misalkan Kita kasih Nama Januari Pedro Wari Gitu ya Yang lupa di centang Export CMYK Kelamatnya Resolusi 300 Ukurannya 35 50 Terus di Oke Kita cek kembali Sudah ada Disini Sekali Nah ini Desain kita Sudah siap Cetak Jadi masing-masing Halaman itu Berisi catatan Logo Dan alamat Perusahaan Serta Media sosial Alamat media sosial Oke Saya minimis Oke Itulah teman-teman Bagaimana cara Mendesain ulang Kalender dinding Yang telah saya buat Silahkan teman-teman Gunakan Jangan lupa Like Dan share Agar dapat Bermanfaat Bagi teman-teman Yang lainnya Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Susah selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton